Oke sahabat Strabis, gimana pun berada kembali lagi bersama saya Dedet Hamdan dan sama Mbak Cynthia. Kita akan bahas kembali tentang pemodalan usaha ini. Tapi sebelumnya tadi kan 1,5 juta itu per outlet atau semuanya? Per outlet. Per outlet. Jadi kalau 5 outlet berarti 7,5 juta per hari. Iya tapi kan gak semuanya sama kayaknya, kurang lebih segitu. Rata-rata segitu ya. Tadi kita mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Mbak Cynthia. Ternyata Mbak Cynthia selama ini pemodalan support sama 2 hal ya. Yang pertama itu adalah dari tajuman, artinya modal kita sendiri. Terus yang kedua dari sepatnya pinjaman. Memang buat temen-temen yang lainnya, buat sahabat Strabis yang namanya permodalan kan kadang-kadang selalu dijadikan sebagai alasan kita untuk memenuhi usaha. Padahal yang namanya permodalan itu sebetulnya kalau misalkan kita bisa membuka mata dan menjadi kreatif, intinya mudah sekali. Terutama kalau yang namanya permodalan itu yang harus dibangun itu adalah trust, kepercayaan. Sampai sejauh mana bisa dipercaya oleh orang lain, maka akan semakin mudah mula kita mendapatkan ring-ring permodalan dari tempat-tempat lain. Seperti itu Mbak. Nah buat sahabat-sahabat Strabi sendiri, tadi selain mendapat inspirasi dari Mbak Cynthia, saya akan memberikan beberapa tips nih. Beberapa tips dari mana saja sih permodalan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi yang pertama permodalan itu adalah bisa dari modal kita sendiri Mbak. Kalau di dalam neraca itu kan ada aset ya. Aset itu adalah sesuatu yang terlihat seperti uang, pihutang, stok segala macam. Terus juga ada dari sisi pasifa. Pasifa itu adalah sumber dari mana aset itu berasal gitu. Apakah bisa dari pinjaman atau modal kita sendiri. Nah yang pertama permodalan yang bisa kita dapatkan adalah dari modal kita sendiri. Baik itu namanya tabungan. Atau misalkan kalau sahabat-sahabat sendiri sekarang karyawan gitu ya. Terus pengen memulai usaha. Tentu saja permodalan itu bisa lebih relatif, mudah didapat. Artinya dengan gaji kita, kita sisihkan untuk modal beberapa bulan kemudian ketika kita akan usaha. Kemudian sumber permodalan yang kedua yang bisa sahabat-sahabat Jali adalah dari pinjaman. Seperti tadi Mbak Slitya adalah dari orang tua ya. Dari orang tua. Jadi yang namanya pinjaman itu bisa dari orang tua, bisa dari temen, bisa dari siapapun juga. Selama orang itu percaya sama kita. Tapi tentu saja kalau yang namanya pinjaman kita punya beban moral. Artinya kita harus mengembalikan. Karena begitu pinjaman prestasi artinya gagal janji, sederah janji. Ketika kita mau pinjam lagi agak susah ya. Susah ya. Makanya yang namanya pinjaman ini sangat-sangat harus kita, konsekuensinya kita harus benar-benar amanah lah memegangnya. Jadi itu yang pertama tadi dari modal sendiri. Kemudian yang kedua dari pinjaman. Nah yang ketiga itu dari kemitraan Mbak. Oh iya. Artinya kemitraan ini sifatnya ada dua. Yang pertama bisa sebagai investor. Mungkin ada teman kita, sahabat kita yang ingin invest. Konsekuensinya kalau dari investor berarti harus ada sistem bagi hasil. Nah berarti kalau di sistem yang ketiga ini yang harus ditekankan adalah akat di awal ya. Tentang sharingnya berapa persen, berapa persen. Karena yang biasanya jadi sumber persilisihan itu adalah prosentase gitu. Seperti itu. Dan yang pasti yang namanya prosentase itu harus dari sisa hasil usaha. Dari laba gitu. Dan juga jangan sampai kita memberikan prosentase itu sifatnya fix. Artinya mau untung mau rugi per bulan harus sekian gitu. Itu sangat tidak sehat gitu. Yang namanya investasi itu yang namanya investor. Pasti ada sisi resiko juga yang harus sama-sama ditanggung. Seperti itu. Itu dilihat dari kemitraan yang sepertinya pertama investor. Kemudian kemitraan yang kedua. Itu bisa berupa juga fungsinasi Mbak. Jadi mungkin pemasok kita bisa memberikan kita keluangan, kelonggaran. Untuk memberikan tingkat waktu dalam pembayaran. Jadi kita dikasih barang duluan, bayarnya mungkin beberapa saat kemudian. Itu juga salah satu sumber dari permodalan kita. Kalau Mbak, Senjaya sendiri pernah dapet supply barang gratis? Enggak sih. Maksudnya ditanggungkan. Ditanggungkan dulu. Enggak sih belum pernah. Karena kita mungkin partainya juga belum terlalu besar ya. Iya. Nah itu yang tiga hal ya sebagai sumber permodalan. Dan masih ada juga yang keempat. Yang keempat itu dari lembaga non formal. Biasanya kan kita ada, kalau ibu ibu apalagi ya. Suka ada arisan gitu ya. Suka ada tabungan kelompok atau tabungan komunitas gitu. Itu juga bisa dijadikan sebagai permodalan juga gitu. Apa? Terutama untuk arisan ataupun hal-hal yang sifat itu komunitas gitu ya. Bisa dijadikan sebagai permodalan juga. Itu permodalan dari sifatnya lembaga informal. Kemudian yang kelima yang terakhir permodalan yang bisa kita jadikan sebagai sumber juga adalah dari institusi ataupun lembaga-lembaga finansial. Seperti misalkan dari kooperasi, dari bank, dari missing, sebagainya. Itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber permodalan. Cuma masalahnya, kalau misalkan dari lembaga-lembaga keuangan sebetulnya saya sendiri tidak merekomendasikan. Buat teman-teman yang masih istilahnya itu merangkap dalam usahanya. Kenapa? Karena sangat tidak fair gitu ya. Artinya ketika kita meminjam dana ke lembaga-lembaga yang sifatnya itu formal gitu ya. Itu kan cicilannya sesuatu yang pasti ya. Sementara usaha kita itu kan sangat tidak pasti. Sangat tidak fair kita membayar sesuatu yang pasti dari sumber yang tidak pasti. Jadi itu ya sahabat-sahabat. 5 sumber utama permodalan yang bisa sahabat-sahabat menggali. Kira-kira dari mana sih sumbernya yang bisa memisimkan gitu ya. Tapi saya yakin nih Mbak Cynthia ya. Sahabat-sahabat di rumah. Miller dari tadi ngeliat Instagram gitu ya. Dari berbagai warna gitu. Mungkin mereka pengen tau sih apakah ada yang bisa dihubungi atau dikepoin gitu ya. Apakah ada medsosnya ada WA-nya atau misalkan nanti mungkin bisa apa tanya-tanya tentang kemitraan segala macam. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat strabis. Buat sahabat strabis yang ingin mengunjungi outlet kami. Kita ada di Kopo Sayati Jalan Manglit nomor 36 Bandung. Terus ada di Garkalong Girang. Di seberang Masjid Darutauhid. Lalu ada di Jalan Sukawarna nomor 38B. Di belakang Mall BTC Bandung Trade Center. Lalu ada juga yang buat warga Cimahi yang pengen nyobain juga es krim kami. Ini es krim pelangi ada di Jalan Demang Harja Kusumah nomor 2B. Itu letaknya ada di dekat Pemkot Cimahi, kantor Pemkot Cimahi. Jadi nggak susah buat nyarinya. Lalu yang terakhir ada untuk warga Cililin. Ada di Jalan Radio pas samping Bang Jabar. Paling di situ. Untuk medsosnya paling ada di at pelangi underscore ddg. Ada nomor telepon yang bisa disampaikan? Oh iya kalau untuk nomor telepon. Untuk warga Bandung atau warga Cimahi. Yang ingin pesan untuk hajatan atau untuk acara-acara. Kita bisa, kita buka juga. Bisa ke WA. Nomornya 0857 980 40 471. Baik sahabat-sahabat strafis. Demikian inspirasi dari Mbak Cynthia. Dan juga demikian inspirasi yang bisa kita ambil mengenai masalah permodalan usaha. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat strafis. Agar bisa mengembangkan usaha lagi. Bisa menggali lagi sumber-sumber permodalan yang memimpinkan untuk sahabat-sahabat. Alhamdulillah rupiah amin. Kebersamaan kita sudah sampai di sini. Tapi jangan lupa episode selanjutnya. Sahabat-sahabat bisa menggali lagi tentang permasalahan-permasalahan seputar finansial literasi. Lebih bagi-bagi. Terima kasih Mbak Cynthia. Saya Dedin Hamdan. Bersama Mbak Cynthia mohon diri dari sahabat-sahabat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.